Kita dikejutkan ada oknum, pelatih, atlet, demo minta duit di jalanan gitu Dan ini Aksi puluhan atlet dan pelatih untuk pekan olahraga nasional asal Sumatera Selatan Turun ke jalan-jalan untuk meminta sumbangan Katanya untuk membeli peralatan bertanding Hal ini disayangkan oleh sebagian pihak dan ada juga yang mendukung Aksi ini dipicu karena kecewa Belum adanya bantuan alat pertandingan PON yang dijanjikan oleh KONI Sumatera Selatan Para atlet khawatir mereka tidak mampu bertanding di PON nanti Dengan maksimal karena waktu bertanding kurang lebih 2 bulan lagi Waktu sudah sangat mepet Sementara alat pertandingan tidak ada Ini modal kami untuk bertanding Kalau bertanding tidak ada peralatan yang malu itu Sumatera Selatan sendiri Ujar Ronald Lumban Torun Atlet Gulat Sumatera Selatan Ronald bersama lebih dari 100 atlet pelatih dari berbagai cabang olahraga lainnya Resa belum ada peralatan pertandingan Haji Masait Atlet pencaksilan mengaku peralatan pertandingan adalah penunjang yang penting bagi atlet Guna mempersiapkan diri sebelum berlagak katanya Peralatan itu butuh penyesuaian untuk dipakai Pelatih Angkat Sumsel Ruli mau lihat Dhani mengungkapkan Atlet dan pelatih saat ini dalam kondisi dilema Selain alat pertandingan Atlet dan pelatih juga belum menerima uang pembinaan yang sudah menunggak Kurang lebih 6 bulan kata Ruli Di tempat terpisah Ketua Koni Sumsel Haji Henry Zainuddin didampingi ketua pelat dan terpusat Sumsel Suparman Menyesali kejadian ini Komite Olahrakan Nasional Indonesia atau Koni Sumsel Menyesalkan adanya aksi yang digelar oleh sejumlah oknum pelatih dan atlet ini Dengan bentuk pengalangan dana di perempatan di PRD Sumsel Alasannya dana untuk pembelian peralatan pertandingan jelang pelaksanaan Pekan Olahrakan Nasional PON 20 Papua Oktober 2021 mendatang Menurut HENRI Aksi minta sumbangan di jalan itu punya tendensi politis Sengaja mendeskreditkan seseorang dan menjatuhkan nama daerah katanya Dalam rapat tersebut Suara peserta rapat bulan mendesak pelatih yang dinilai memprovokasi atlet untuk dipecat Karena telah sengaja bertujuan menginjak harga diri lembaga Koni Sumatera Selatan Apalagi Koni Sumsel sudah melakukan berbagai perjuangan Dan telah sepakat solusi yang akan diambil Kemarin mereka minta pembayaran uang pembinaan dan hari ini sudah direalisasikan Kata HENRI Zainuddin Menurut HENRI Pihaknya mendapat informasi ada oknum atlet pelatih demo di jalan Yang baru kali ini terjadi sepanjang sejarah katanya Seorang patriot olahraga tidak menunjukkan dirinya seorang patriot Menurut tambah HENRI Kenapa saya bilang begitu apa sih yang mau didemokan Kenapa mau digalangkan Semua sudah dijadwalkan katanya HENRI mengungkapkan bahwa pertandingan pon sendiri baru digelar pada Oktober mendatang Saat ini lagi proses pengadaan alat pertandingan tersebut Kata HENRI HENRI merapkan jalur apa yang tak bisa dikomunikasikan Semua jalur sudah kita buka katanya Tapi ya itu tadi memaksakan kehendak supaya kita malu Silahkan kita malu bersama Ujar HENRI HENRI mengaku masih ada yang belum terpenuhi Dan itu juga hanya satu lagi Ini peralatan pertandingan Yang penggunaannya masih lama katanya Tanggal 2 Oktober kita mulai bertanding Sekarang proses pengadaan Kata HENRI Kenapa itu yang dijadikan alasan untuk demo Tolonglah Provokator Jangan sampai merusak citra kita Citra Sumsel Ujar HENRI Perlu diingat kata HENRI Bahwa negara ini punya mekanisme pencairan dana Kecuali kalau duitnya ada yang ditahan oleh Connie Sumsel Boleh mereka demo Semalampi hanya berkomunikasi Hanya saja Memang memaksa Sementara itu Ketua pelada terpusat Superman Roman menambahkan Telah mengelar rapat koordinasi dengan pengurus cabor Terkait hal yang diinginkan cabor katanya Dan semua sudah menemui titik temu yang ditawarkan Superman juga menyesalkan aksi minta sumbangan itu Karena tim pelada dan pengurus Connie sudah melakukan berbagai upaya maksimal Bahkan tim pelada terpusat Bekerja 24 jam katanya Bahkan anggaran yang ada di Connie Banyak diprioritaskan untuk atlet dalam pembinaan dan prestasi Dan perlu diketahui pengurus Connie Sumsel Sudah berjuang semaksimal mungkin untuk atlet Dan Connie Sumsel sedikitpun Tidak mengambil hak-hak atlet Bungkasnya Terima kasih telah menonton